Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Mam, Hai teman-teman semua Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel Selamat berakhir kepekan nih buat Mam dan teman-teman semua Jadi ini adalah hari Minggu ku, akhir Pekanku Ini dimulai dengan berjualan uduk online ya Mam Setelah kemarin aku gak jualan uduk, hari ini aku udah mulai jualan uduk lagi Jadi seperti ini ya Mam, aku bangun dari jam 4 pagi Langsung bungkus-bungkusin kayak gini ya Mam Ini untuk biar gak, apa ya, ketangan pelanggannya itu masih tetap oke Jadi si bumbu dan si sayur-sayur rena kayak gini itu dipisah-pisahin Jadi kayak tadi kan, itu lontong yang udah aku iris-irisin Ini bubunya juga yang udah aku pisahin di plastik Terus kayak lontong sayur juga sayurannya aku pisahin gitu Dan untuk uduk itu semur dan bihunnya itu udah aku satuin dalam uduk Cuma untuk sambal dan si kuahnya itu aku pisahin juga ya Mam Nah ini Bismillahirrohmanirrohim Aku udah berangkat kerja, aku banget kerja Aku mulai berjualan lagi, itu mulai dari setengah 6 pagi gitu Mam Jadi setengah 6 pagi ini disini udah kerasanya siang banget Dan disini senangnya aku kalau misalnya Deo hari Minggu tuh ditemenin sama ceramah-ceramah dari mahcid-mahcid deket sini ya Mam Nah ini dia pelangganku, para pelangganku Ini disini pemandangannya indah-indah banget Terus rumahnya juga bagus-bagus banget gitu Aku seneng sambil liatin gitu loh Mam Nah ini Alhamdulillah udah selesai Deo-nya Itu aku tadi beli color untuk Pak Su Sekalian di tempat perumahan aku ini kalau hari Minggu tuh kayak pasar-pasar pagi gitu Rame deh Mam, Alhamdulillah Nah oke ini kita lanjutin Ini tuh aku kemarin dikasih ceker gitu sama adek aku Ini belum sempet aku masak Terus kemarin juga aku beli ayam gitu Ini udah aku taruh kulkas Nah ini hari ini aku mau ungkep ya Mam Jadi hari ini aku judulnya masaknya ayam ungkep sama sambal matah Jadi kayak apa, bubuk-bubunya apa aja Jangan kemana-mana ya Nah buat temen-temen nih yang baru aja mampir di channel aku Bantu aku dong please dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya Biar kedepannya kita akrab Biar kedepannya kita saling kenal Dan kita bisa saling sayang Walaupun di dunia online ya Mam Ya seperti inilah Ini adalah vlognya Mama Alessa Di kontrakan tiga petak Dan apa adanya Seperti inilah kehidupan rumah tangga kontrakan gitu Mungkin ada yang sama dengan aku Yang masih rumahnya masih ngontrak disini Yuk disini gabung Bareng-bareng kita semangat Kita beraktifitas Kita melakukan hal-hal yang positif ya Mam Walaupun rumah kita masih kontrakan Itu kita bisa tetap berkreasi Seperti bunda-bunda yang punya rumah cantik Disini kita sambil berdoa Semoga kita juga punya rumah yang cantik Seperti mereka-mereka ya Aku disini seneng loh Punya vlog emak-emak itu Bisa sambil mencari inspirasi Mudah-mudahan kedepannya kita punya rejeki yang Cukup untuk bangun rumah impian ya Mam Nah balik lagi ke video nih Mam Jadi untuk si bumbu ayam ungkep ini Aku pakai lengkuas Terus kunyit Jahe Bawang putih Jadi ini adalah resep yang aku pakai Dari Mama Dewi Atau Mamanya Samson Atau temannya Mama Agata Sarif ya Mam Jadi kita tuh dulu pernah jualan ayam ungkep Dan bumbunya ini Untuk serundengnya itu kan biasanya pakai kelapa gitu Tapi disini kita pakainya lengkuas gitu Mam Terus disini juga airnya yang dibanyakin Jadi si ayam tuh kerendam semua ya Jadi pas ngerebusnya gak lama-lama gitu kan Tapi kerendam semua Insya Allah tuh ke dalamnya mateng semua ya Mam Kalau ayam negeri kayak gini sih Sebenarnya gak butuh lama-lama Dia kalau lama malah makin menciut si ayamnya gitu Makanya ini dimarinasi aja sebentar Dari 5 sampai 10 menitan gitu Baru nanti aku ungkep gitu Mam Nah ini dia Aku aduk-aduk dulu Biar tercampur rata antara daging dengan bumbunya ya Mam Oke jangan kemana-mana Tetap stay tune terus di channel aku Nah ini dia Setelah tadi aku marinasi selama 5 sampai 10 menitan gitu Sekarang waktunya untuk ngungkep Jadi seperti ini ya Mam Biar tuh si bumbu ama dagingnya itu Meresap ke dalam-dalam gitu lah Mam Nah sampai kayak gini aja Sampai mendidih aja Dan ini udah aku angkat Dan aku pindahin ke tempat tupperware Ini mau aku stok di dalam kulkas gitu Nah ini dia yang bikin tahan lama Itu serundengnya bukan dari kelapa Dari lengkuas gitu Memang hari ini aku mau bikin sambal mata Jadi disini isinya cuma Bawang putih, bawang merah, cabai Terus serai Harusnya dikasih daun jeruk ya Tapi daun jeruknya gak ada Dan dikasih terasi Terus ini aku mau bikin minyak panasnya dulu Mam Nah ntar ini dikasih jeruk Kalau untuk jeruk sih sesuai selera aja ya Mam ya Semakin asem semakin enak Nah ini dia Aku mau manasin minyaknya dulu Jadi kalau bahasanya aku itu di gejos Atau di jeos Jadi si minyak panas gini Terus langsung disiramin ke si sambal Yang tadi udah aku bikin gitu Mam Nah ini jangan salpak sama si wajannya Jadi ini wajannya bener-bener kecil Ini emang aku seneng ya Jadi buat masak yang sedikit-sedikit aja Jadi pake si wajan itu Nah ini aku pake gula Terus pake masako Ya aku pakenya masako Tapi kalau kalian misalnya gak mau pake masako Itu boleh juga pake garam Jadi selera aja disini ya Mam Nah untuk minyaknya Ini udah panas Kita langsung tuangin aja Ke bahan-bahan yang udah aku siapin tadi ya Atau ini dia si bahan sambalnya gitu Nah kalau kalian penasaran nih Mam Sama si sambal ini Kalian langsung coba aja bikin Ini tuh gampang banget Tapi rasanya enak banget Aku tuh suka banget sama si sambal mata ini Itu gara-gara temen aku Mam Halela Jadi tuh dia orangnya seneng banget bereksperimen Ya dia pinter banget masak gitu Dia tuh masakannya kayak nini-nini Jaman Bali lah gitu Dan aku tuh selalu suka sama masakan-masakan dia ya Mam Nah kalau gak salah si sambal mata ini Itu sambal khas Bali gitu ya Mam Eh atau ya mana ya Mam Aku lupa deh pokoknya Pokoknya aku taunya ini sambal mata enak aja Cocok banget Itu dimakan nasi yang anget-anget Terus pake ayam Atau pake Apapun gitu ya Ini campurannya enak banget Beneran Mam Aku gak bohong Cuma disini sayang banget Aku gak makan nasi Tapi kadang-kadang Kalau aku mau banget makan nasi itu ya makan Gak terlalu memaksakan Untuk gimana-gimana ya Aku diet disini Tapi ya kalau misalnya aku mau makan Sesekali makan gitu loh Wah ada yang mau gak nih Mam Sambal mata begini Biasanya tuh ya gak biasa makan yang Sambal-sambal mentah kayak begini Itu liatnya gimana gitu ya Mam Tapi kalau kalian yang suka sambal Yang mentah-mentah kayak aku Pasti suka banget Apalagi disini tuh rasa cabenya Rasa bawang putihnya Terus rasa seraihnya Itu kerasa banget Pokoknya enak banget Seraiya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih